Oke, baik kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Layarnya sudah terlihat belum? Slide-nya. Waalaikumsalam. Sudah Pak. Oke. Terus untuk yang INSP, sudah bisa nginstall. Apakah ada yang belum? Sudah bisa semua ya, tidak usah dicontohin. Oke, anggapnya sudah bisa. Terus, ya sudah kita lanjut ke materinya. Untuk yang Huawei, nama OS-nya ini VRP. Versatile Routing Platform. Kalau Cisco kan namanya IOS, ini namanya VRP. Kemudian, Oke, kita bahas yang Switching Device. Jadi fungsi dari switch itu untuk memecah broadcast domain. Memecah collision domain yang kemarin. Jadi, tiap link itu punya collision domain sendiri-sendiri. Karena terpisah, maka nanti tidak ada lagi collision. Jadi, semua host bisa berkirim pesan secara simultan. Jadi, collision domain-nya dipecah. Kalau kita lihat di sini, collision domain-nya ada 1, 2, 3, 4, 5. Tiap domain cuma 2 device. Jadi, bisa langsung kirim. Tidak akan terjadi collision. Oke. Jadi, fungsi switch untuk memecah collision domain. Kemudian, fungsi dari router itu untuk membuat broadcast domain. Jadi, tiap interface di router itu 1 broadcast domain sendiri. Atau kita nyebutnya 1 jaringan tersendiri. Misalnya, routernya menghubungkan ada 3 interface nih, 3 port. Berarti dia menghubungkan 3 jaringan. Tiap jaringan, 1 broadcast domain. Maksudnya, broadcast domain kalau salah satu, misalnya host A ini mengirim paket broadcast, nanti yang dapat paketnya adalah semua host di dalam 1 jaringan itu. 1 broadcast domain. Misalnya, host A kirim broadcast, berarti yang dapat adalah host B dan router A. Host C dan host D tidak dapat. Jadi, broadcast domain itu membatasi paket broadcast. Router bisa juga disebut sebagai gateway. Karena fungsinya dia sebagai pintu gerbang menuju ke jaringan yang lain. Nah, kemudian yang VRP, nanti bisa macam-macam device-nya. Bisa di router, switch, dan lain-lain. Kemudian, yang banyak dipakai versi 5 dan versi 8 untuk device yang baru. Nanti bisa dicek versinya di command line. Kemudian untuk koneksi dari device ke komputer, bisa pakai kabel konsol. Atau kalau ada fitur USB, bisa pakai USB. Untuk yang konsol berarti koneksinya serial ke port serial di PC. Kemudian di setting konsolnya. Jadi, koneksinya berapa bit per second, ini 9600. Kemudian data bitnya berapa bit, lanjut terusnya. Untuk setting koneksi serialnya. Kemudian setelah bisa, setelah di setting, nanti bisa langsung connect ke routernya. Kemudian yang ada fitur USB, berarti bisa pakai kabel USB. Nanti install driver-nya, kayak gini. Kemudian setup-nya sama, kayak setup serial. Nah, udah masuk ke konsolnya. Oke. Terus ini summary-nya. Kalau ada broadcast, misalnya ARP, yang tujuannya lokal, maka respon dari gateway gimana nih? Nah, kalau ada broadcast, ARP, kalau alamatnya beda, maka di gateway akan di-drop. Dan nggak akan diteruskan ke jaringan yang lain. Karena broadcast itu di satu broadcast domain saja. Di satu jaringan. Jadi, ARP nanti ada alamat IP yang akan diminta. Nah, nanti kalau ARP-nya bukan untuk dirinya, bukan untuk yang gateway-nya. Maka paket ARP-nya akan di-drop oleh gateway. Yang bales, cuma yang diminta IP-nya segini, nanti MAC address-nya dikirim balik. Kemudian VRP versi, versi 5 yang banyak, dan versi 8. Oke, kita lanjut ke CLI-nya. Masih navigasi di command line. Ini mungkin nanti lebih cepat nih. Kemudian konfigurasi, kemudian konfigurasi interface. Oke, kita ke yang NSP. Jadi, kita cobakan yang ini apa nih ya, router apa switch nih. Kita coba dua deh. Oke, bikin topologi baru yang di menu nih. New topo. Oke, menunya di sini nih. Nah, kita pakai yang toolbar sebelah paling kiri. Topologi baru. Kemudian routernya pilih yang generic aja nih. router, kemudian switch-nya juga yang generic aja. Gak ada yang generic ya. Yang paling depan aja nih. S5700. Terus, untuk end device ada PC. Misalnya kita pakai PC. Terus, koneksinya pakai yang koneksi di sini nih. Bisa auto, bisa. Milih mau pakai UTP. Atau pakai fiber. misalnya pakai kabel UTP. Nah, ini daftar interface yang masih kosong. Kemudian sambungkan ke PC misalnya nih. Nah, ini masih merah karena defaultnya belum dinyalakan nih. Semua device. Kalau di pakai tracer kan cuma apa ya. Router kan ya. Yang harus di-config. Kalau yang di sini, setelah ditambahkan itu semua device belum nyala. Ini kalau di klik. Misalnya klik switch-nya. Nah, ini masih belum nyala nih. Di-enter, belum nyala. Oke, untuk menyalakannya bisa satu-satu. Klik kanan start. Atau langsung di block aja. Semuanya. Klik kanan start. Nah, ini tiap device itu satu virtual. Jadi, satu virtual box, satu VM. Jadi, kalau device-nya lumayan banyak. Nanti RAM-nya agak berat nih. Ini tiap device itu satu VM. Oke, misalnya saya ke router. Nah, ini lagi loading. Oke, kita lanjut ke slide-nya. Kemudian untuk level usernya. Atau maksudnya, kalau di Cisco pakai, apa ya, lupa saya. Configure terminal ya. Masuk ke konfigurasi. Kalau di sini pakai system view. User view untuk melihat-lihat aja. Display. Kemudian untuk konfigurasi masuk ke system view. Kemudian konfigurasi interface masuk ke interface view. Konfigurasi protokol di interface masuk ke protokol view. Jadi, kalau di Huawei ini pakai, mau config pakai system view. Kalau di Cisco kan konfigurasi terminal. Nah, kayak gini. Terus, tadi, system view. Nah, bedanya di prompt-nya nih. Kalau yang display, apa tadi, user view, itu prompt-nya pakai, lebih besar, lebih kecil. Kemudian kalau system view, pakai kurung, Siku. Jadi, kalau mau keluar ke user view lagi, bisa quit, atau ctrl-z. Oke, jadi masuk ke konfigurasi, itu system view. Terus di sini contoh lagi, masuk ke interface view, interface, kemudian nama interfacenya. ini gigabit slash 0. Oke, kemudian ini shortcut di CLI. Ctrl-A untuk ke awal. Ctrl-C untuk interrupt. Jadi, mengakhiri proses yang sedang berjalan. Ctrl-Z untuk kembali ke user view. Nah, kita banyak pakai ctrl-Z nih. Ctrl-A, saya coba, nggak bisa. Jadi, nggak tahu karena ini di simulator kali ya. Ctrl-A ini malah di nge-block semuanya. Select all. Terus, backspace, menghapus. Nah, ini biasa aja nih. Kemudian untuk memindahkan kursor, panah, kanan-kiri. Kemudian auto-complete pakai tab. Jadi, misalnya system view itu kita nggak usah nulis lengkap. Misalnya S-Y gini aja, terus di tab. System view. Atau S-Y gitu aja. Nah, dia akan mengenali. Kalau nggak ada perintah lain yang depannya S-Y. di perintah apa aja yang depannya S, bisa S, kemudian tanda tanya. Ini sama kayak di Cisco. Nah, ini. Untuk help-nya bisa parsial. Ini ketikan misalnya satu, dua huruf, kemudian tambahkan tanda tanya. Misalnya kita ingin nyari perintah yang diawali dengan D, maka D tanda tanya, enter. Nanti ditampilkan perintahnya apa aja. Kemudian untuk help yang umum pakai tanda tanya. Atau untuk opsi perintah, perintahnya, misalnya display, kemudian opsinya apa aja, tanda tanya juga. jadi misalnya D, nah ini yang perintah yang diawali D. Kalau mau semua perintah, tanda tanya. Ini nanti banyak banget nih. Terus misalnya opsi dari perintah, display, kan display banyak untuk opsinya, mau display apa aja. Display, spasi, tanda tanya. Misalnya display ARP. untuk menampilkan tabel ARP. Oke, kemudian untuk setupnya, yang pertama adalah sysname, itu untuk mengubah nama hostnya, nama device-nya. tadi masuk ke system view dulu. Ini sudah masuk ke system view ya, dari awal ya. System view, kemudian nama sistemnya, misalnya R1. Sysname. kemudian untuk clock, nah ini jarang diubah-ubah nih. Kalau di ujian, jarang keluar. Paling kita nge-set tanggalnya nih. Waktu dan tanggal clock, date time, langsung nih notasinya, jamnya dulu, baru tanggalnya. terus untuk menampilkan display clock. Kita cobain display. Oke, karena ini di simulator, ya sama dengan di PC-nya nih. 13, 26, 41. cuma timezone-nya nih masih timezone CST GTC 8. Oke, kemudian untuk header message, jadi header login itu yang ditampilkan pas pertama kali masuk ke CLI-nya, jadi di layar login. Kemudian header shell, ini ditampilkan kalau login-nya berhasil masuk ke shell. Message-nya header login atau shell, kemudian information, kemudian string-nya. Kemudian untuk user level ada tiga, ada empat command level, di level visit, level monitoring, level config, level management. Level visit cuma bisa misalnya ping gitu aja, traceroute, level visit, level monitoring, bisa display informasi di routernya atau switch-nya. Kemudian level konfigurasi bisa konfigurasi interface, level management, bisa ngatur aplikasi. Misalnya ngatur service FTP atau HTTP di routernya. Nah, user level 0 cuma command-nya level 0, user level 1 bisa command level 0 dan level 1 dan seterusnya. Kemudian user level 3 sampai 15 itu semuanya nih, 0 sampai 3. Kemudian user interface yang sekarang di ada di sini ini namanya console, console 0 nama user interface-nya. Gimana nambil ini ya? Display. Pokoknya yang sekarang kita pakai ini nama interface-nya adalah console 0 yang kita akses dari console. Kemudian kita bisa nambahkan virtual terminal VTY dari 0 sampai 4. Misalnya kalau login dari SSH. Nah, untuk berpindah ke misalnya ke VTY untuk setting VTY 0 sampai 4 kayak gini user interface virtual terminal VTY 0 sampai 4 untuk setting konfigurasi di user interface VTY-nya. Terus atribut terminal yang lain idle timeout di timeout sampai dia lockout sendiri kemudian screen length ini panjang karakter kemudian ada buffer untuk history ukurannya berapa baris maksimal jadi untuk akses history bisa pakai panah atas nah ini history-nya saya pernah ngetikin perintah apa saja ini bisa di setting berapa panjangnya maksimal berapa baris kemudian permission ini untuk nge-set password jadi nanti kalau ini setting di user interface VTY 0 kalau ada yang login lewat VTY 0 maka di set privilege levelnya level 2 kemudian ada passwordnya passwordnya Huawei 123 atau misalnya kita nge-set yang console ini ini kan console 0 berarti kita setting user interface console 0 kemudian kita set passwordnya set authentication password set authentication password jadi cipher yang simple disimpannya sebagai plain text kalau cipher nanti disimpan dalam bentuk udah di hash nah ini kurang apa lagi langsung disini 12345 oke kita coba lockout ini masih masuk ya lockoutnya gimana kita reboot ya oke routernya di reboot stop start lagi oke oke itu untuk nge-set passwordnya jadi set authentication password cipher terus langsung string passwordnya kemudian selanjutnya setting interface jadi masuk ke system view kemudian interface interface yang mana ini gigabit slash 0 kemudian diberikan IP address ini alamat IP kemudian netmask netmask bisa dalam notasi prefix slash 24 misalnya kemudian selanjutnya ini setting interface untuk loopback untuk localhost interface loopback nomor 0 di set alamat IP nya nah untuk yang interface loopback ini kalau kita setting otomatis dia akan nyala yang loopback oke kita coba lagi yang setting interface oke tadi passwordnya gak kesimpan ya nah harusnya di save dulu tadi konfigurasinya jadi pas setting password konfigurasi yang running config di save dulu oke kita display interface-nya apa aja display kelihatan gak nih kekecilan settingnya dimana nih opsi cli kekecilan 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 nah display interface brief nah ini kita punya interface gigabit ada 4 ethernet biasa fase ethernet ada 2 misalnya kita setting yang interface gigabit nomor 0 interface gigabit ethernet 0 0 0 0 0 nah masuk ke interface view dan setting ip address halnya 10 11 1 1 ini bisa pakai notasi prefix yang untuk netmasknya terus di tampilkan lagi masih down lainnya apa nih nyalainnya lupa saya nyalain interface nya yang nggak ada harusnya langsung nyalain oke kita lanjut yang nyoba yang loopback interface 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 nyalainnya masuk ke sini udah ini otomatis akan terbuat nih kita lihat di display interface brief nyalain loopback 0 udah langsung up nah yang gigabit 0 ini kenapa belum nyalain apa belum connect ke port nya coba connect terus lihat lagi di display interface brief nah nih dia nyala kalau ada yang connect ke port nya udah up itu setting tiap interface kalau yang loopback itu langsung nyala ya karena kan nggak ada port fisik nya kalau yang port yang lain itu harus ada yang connect ke situ biar interface nya nyala oke ini untuk setting interface oke ini summary jadi berapa jumlah user yang bisa connect melalui interface console nah untuk console ini cuma ada satu console nomor 0 jadi cuma satu user aja ya kan kabelnya cuma satu dari device nya ke pc kemudian kalau kita setting loopback 0 misalnya maka interface loopback ini akan langsung up langsung nyala kalau interface yang lain itu harus ada yang connect ke port itu baru dia up oke kemudian masuk ke file system navigasi dan manajemen file system jadi perintahnya ada cd change directory kemudian pwd print working directory kemudian dir ini untuk nge-list isi directory kemudian more ini untuk pager nya untuk melihat isi file oke ini ini sekarang dimana pakai pwd sekarang di flash terus isi directory nya apa aja pakai dir attribute nya kalau ada d nya berarti dia directory kalau strip gini ini berarti dia file biasa kemudian rw ini bisa dibaca bisa ditulis yang strip ini nanti untuk execute rwx misalnya mau melihat isi dari file private data .txt pakai more more private data .txt mungkin isinya apa ya binary gak bisa dilihat terus untuk berpindah misalnya ke folder misalnya src ini change directory cd src lihat isinya apa aja pakai dir balik lagi ke atas pakai cd titik titik nah balik lagi ke directory paling atas kemudian untuk membuat directory mkdir terus untuk menghapus rmdir kemudian untuk copy ya copy kemudian memindahkan move rename rename jadi move sama rename beda disini kalau di linux kan sama sama move contohnya dia bikin tadi directory namanya test kemudian di rename kita bikin directory namanya test kemudian di rename yang nama awal kemudian nama yang baru terus cek lagi untuk menghapus pakai rm bir selalu ada konfirmasi kalau disini dah kehapus kemudian untuk menghapus file kalau delete delete aja itu masih ada di recycle bin kalau mau menghapus total delete unreserve nanti gak bisa di restore untuk merecover jadi file yang ada di recycle bin pakai undelete kemudian untuk menghapus recycle bin mengosongkan recycle bin pakai reset reset recycle bin ini contohnya delete yang backslash ini untuk opsi unreserve jadi opsinya kayak di windows kayak di command line windows pakai backslash di delete kemudian nah ditandatangnya aja nanti ini opsinya nih kaya gak ada konfirmasi tadi kan tiap hapus tiap memindahkan ada konfirmasi yes no ini opsi untuk supaya tidak ada konfirmasi kemudian yang unreserve ini menghapus benar-benar dihapus jadi gak mampir ke recycle bin oke kemudian ini yang konfigurasi jadi kalau tadi udah setting password maka harus disave konfigurasinya kalau gak disave nanti direboot direstart itu konfigurasi yang dilode adalah konfigurasi yang awal jadi yang sekarang kita konfigurasi itu ada di RAM yang current configuration file kemudian harus disave ke flash ke flash drive di routernya menjadi save configuration file kemudian pas startup dari flash ini dilode lagi nah kalau gak disave berarti konfigurasinya cuma ada di RAM kemudian pas direboot routernya maka yang dilode adalah konfigurasi yang lama yang ada di flash untuk menampilkan konfigurasi pakai display display current display save display current ini yang tadi di setting setting sebenarnya ada password nya terus untuk menampilkan yang sudah di save display save ini masih kosong yang save configuration kemudian untuk menyimpan perintahnya save jadi untuk menyimpan yang konfigurasi di RAM yang sekarang ke konfigurasi di flash drive nah save yes nanti disimpan di file namanya vrp cfg ini .zip di enter aja udah di save oke terus untuk melihat file mana yang akan di load saat startup pakai display startup display startup nanti untuk startup next startup itu akan di load yang tadi vrp cfg.zip karena tadi udah di save ke flash yang konfigurasi saat ini kemudian kita bisa juga di save dengan nama yang lain jadi misalnya tadi kan ditanyakan nama filenya apa kalau kita ubah nama filenya ke nama file yang lain maka di setnya pakai ini jadi pas startup save configuration nama filenya jadi defaultnya tadi kan vrp cfg.zip ini kita pakai file yang lain kemudian ini bisa compare nah kalau mau compare harus ada yang lama dan yang nextnya yang baru baru bisa di compare kalau cuma ada nextnya compare nya gak akan jalan ini kan yang sekarang startup itu kan nul kemudian nanti next yang vrp cfg ini kalau kita jalankan compare nanti gagal jadi harus ada dua file yang lama dan yang baru terus reset untuk menghapus konfigurasi yang di flash kemudian storage nya bisa dilihat di display version display version ini ini karena router generic ini gak ada informasi penyimpanannya pakai apa dan berapa kapasitasnya bisa dilihat di dir kapasitasnya berarti yang di bawah totalnya 32 32 mega baru kepakai sedikit sedikit oke untuk format pakai perintah format format flash misalnya semua data akan hilang kemudian untuk check disk perintahnya adalah ini fix disk oke itu untuk file systemnya ini ada summary pertanyaan attribute drwx d nya untuk apa d nya untuk directory kalau strip aja berarti dia file biasa terus bagaimana file konfigurasi yang disimpan di dalam file system bisa digunakan oleh device apa nih maksudnya nih bingung ini maksudnya yang nama filenya beda jadi kita bisa menyimpan konfigurasinya dengan nama beda nanti pakai perintah startup save configuration nama filenya jadikan tadi untuk menyimpan konfigurasinya pakai save nih yes nah ini nanti disimpan di tadi vrpcfg .zip nanti kita bisa masukkan konfigurasi lain misalnya download dari server terus untuk startup nya pakai yang tadi startup kemudian save configuration nama filenya that's it nah tapi disini gak ada contohnya disini cuma ada yang vrpcfg.zip yang defaultnya nah ini ini udah kesimpan tadi oke kemudian lanjut ke ininya firmware jadi os image nya gimana cara ngeupdate nya untuk update firmware nya bisa pakai ftp nah ini bisa pakai server ftp jadi server nya bisa dipakai untuk upgrade firmware ke routernya atau bisa untuk menyimpan log file atau configuration file kemudian nah ftp ada dua ftp yang biasa pakai tcp kemudian ada tftp trivial ftp itu pakai udp biasanya tftp ini kalau yang dikirim ukurannya kecil-kecil ini lebih cepat jadi karena dia pakai udp lebih cepat koneksinya tcp kan harus setup dan terminasi nah untuk bisa koneksi ke server ya di set dulu ini biasa aja nih sistem view kemudian dikasih nama sistem name rta kemudian di set interface gigabit yang nomor 1 di set alamat ip kemudian ini subnet masknya 24 kalau sudah di set berarti bisa komunikasi ke server ftp terus terus ini di cek dulu pakai dir berapa kilobyte yang masih tersisa kalau space nya minim berarti harus menghapus beberapa file di dalamnya misalnya ini menghapus file firmware yang lama kemudian untuk ftp nya di router ada program client untuk ftp ini ftp kemudian alamat servernya ini di sini saya belum connect ke mana-mana nanti masih gagal di sini jadi ftp kemudian alamat ip servernya nanti masuk ke program client ftp kemudian ditanyakan username password kemudian perintah untuk downloadnya pakai perintah get get nama file nanti ftp ini langsung dalam sebaris perintahnya karena untuk udp tidak ada session kalau tcp kan ada session nya ada nomor sequence dan selanjutnya jadi satu sesi itu satu koneksi jadi kayak dialog ini satu sesi kalau yang tftp ini udp session langsung tftp kemudian alamat ip servernya perintahnya get kemudian nama filenya nah ini untuk nge-set untuk bootingnya pakai yang mana pakai startup sistem software nama filenya vrp.cc misalnya ini terus ribut oke summary berarti berarti konfigurasi alamat ip biar bisa connect ke server kemudian ini cara ngecek nya gimana pakai yang yang display startup ini harusnya di merah ini display startup nanti ketahuan yang sistem software untuk startup yang mana kalau disini masih null masih default nya gak bisa kita contohin juga gak punya firmware kemudian kita cuma simulasi oke kita lanjut ke nah ini untuk switch ini sampai sini ada pertanyaan dulu untuk perintahnya ini aja tadi ini catatan yang saya dulu ada sistem view untuk masuk ke view yang sistem untuk konfigurasi kemudian sesname untuk setting nama hostname nya kemudian interface bisa disingkat int ini aja interface kemudian misalnya gigabit slash 0 setting alamat IP IP address alamat IP nya kemudian subnet nya untuk ngecek konfigurasi nya bisa pakai display disk disk itu berarti sekarang ada dimana oke misalnya masuk ke sistem view yang belum di konfig interface di 1 misalnya alamat IP misalnya 10 1 2 1 untuk ngecek konfigurasinya display disk disk ini menampilkan konfigurasi sekarangnya yang di level ini aja yang ini oke terus kalau sudah tadi bisa di cek pakai display interface ini keluarnya ctrl z display interface brief maaf atau down kemudian untuk menampilkan IP nya display IP interface brief nampilkan IP nya karena kalau di ENSP ini tidak seperti pakai tracer kalau pakai tracer di hover langsung kelihatan interface nya berapa saja kemudian alamat IP nya berapa saja dia harus pakai CLE display IP interface brief oke kemudian yang set password ini system view kemudian user interface console 0 set authentication password password nya nah ini kurang authentication pas ini kali ya saya ulangi lagi yang tadi sistem view kemudian saya setting user interface console 0 harus di set password nya cypher 12345 spot aktif nya authentication authentication nah ini untuk mengaktifkan password nya authentication mode password display in this coba saya lockout dulu present view ada password nya juga nih harus dimatiin dulu save boot yes oke yang setting password ini belum saya coba nih belum saya coba lagi jadi tadi set password nya kemudian bisa simple bisa cypher kalau simple berarti disimpan sebagai plain text cypher disimpan sebagai hash nya terus set authentication mode pakai password nanti di save konfigurasi nya nyobanya di reboot routernya nah ini udah udah reboot nah ini udah aktif password password tadi apa tadi 12345 nah tentu password masuknya system view oke itu aja dulu kita istirahat dulu 5 menit nanti lanjut lagi saya stop dulu record nya nanti lanjut nanti lanjut nanti lanjut